Halo, jumpa lagi di Yono Lalang channel. Kali ini saya akan berbagi inspirasi tentang hidup dan waktu. Sebelum lanjut, mohon dukungan dengan memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Hidup dan waktu itu sangat singkat. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita itu seperti uap yang muncul sebentar saja dan kemudian menghilang dan lenyap. Waktunya sangat singkat, waktunya berlalu dan berjalan begitu cepat. Terkadang kita tidak cukup memahami betapa singkatnya hidup ini. Lalu bagaimana dengan waktu kita? Setiap hari kita diberikan jumlah waktu yang sama. 86.400 detik sehari, 1.440 menit sehari, dan juga 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan 8.064 jam setahun. Tentang lamanya waktu hidup kita, menurut data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tahun 2019, usia harapan hidup untuk laki-laki Indonesia adalah 69 tahun, sedangkan usia harapan hidup untuk perempuan Indonesia 74 tahun. Bila dirata-ratakan, maka usia harapan hidup orang Indonesia adalah 71 tahun 4 bulan. Kondisi ini menggambarkan, bahwa hidup kita hanya memiliki waktu yang singkat untuk dilalui, dan tentu saja akan berlalu dan berakhir. Karena itu, kita mesti menuliskan prioritas-prioritas kita dalam hidup ini, dan berkomitmen pada prioritas utama yang telah kita tulis untuk dilaksanakan. Terhadap waktu yang kita miliki, yang kita dapat, kita mesti mempergunakannya secara bijak dengan melakukan hal-hal baik yang semestinya kita lakukan sekarang juga. Karena hidup kita dalam nama Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan adalah persembahan akan pertanggung jawaban kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Seperti ketika di sekolah, kita harus mengambil buku-buku dan kita harus membacanya, lakukan itu sekarang. Keluarga yang membutuhkan kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka saat ini, lakukanlah sekarang. Tulislah surat atau telpon ke rumah, lakukan itu sekarang juga. Karena itu sangat berarti. Uang yang seharusnya kita berikan berbagi dengan orang lain, berikan itu sekarang juga. Waktunya untuk belajar, lakukan itu sekarang. Waktunya menyelesaikan pekerjaan kita, lakukan juga sekarang. Kita mesti bersaksi mewartakan kabar keselamatan dan gembira untuk orang lain, lakukan itu sekarang juga. Bila hendak menolong orang dalam kesulitan, lakukan itu sekarang. Mau mengunjungi keluarga yang sedang sakit dan menderita, lakukan itu sekarang. Mau mencoba membuka usaha kuliner atau lainnya, lakukan itu sekarang juga. Atau apapun itu yang ada dalam hati dan pikiran kita, dalam benak kita yang kita hendak rencanakan ingin lakukan, lakukan itu sekarang. Setiap kali jam berdetak, sepertinya mengatakan sekarang, sekarang, saat ini, hari ini. Bahkan, jika kita mendengar suaranya, mungkin akan dikatakannya bahwa tidak ada hari esok untuk kita. Karena akan ada waktu peringatan, waktu hampir habis untuk kita semua. Waktu terlalu singkat untuk berada dalam keraguan dan kebimbangan kita. Kita jangan terlena dengan pendapat yang mengatakan waktu itu sangat lama. Sesungguhnya, setiap pagi, kita memiliki 86.400 detik untuk dipergunakan dan diinvestasikan atau ditabung bagi hidup kita. Ibarat sebuah bank, setiap hari bank menerima setoran untuk tabungan kita, Anda dan saya. Seandainya, tidak ada saldo dalam tabungan kita dan jikalau kita lalai dan gagal menggunakan hari kita dengan menyetor, sudah pasti kerugian itu akan menjadi milik kita. Dalam Alkitab dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari itu jahat, dosa. Dan hari-hari di mana kita hidup pun sangat dipenuhi dengan hal-hal yang beraroma jahat. Karena itu, jika ada waktu untuk membaca Alkitab yang dapat mengubah hati dan pikiran kita, sekaranglah saatnya, lakukan itu. Dan Tuhan pun pernah berkata, kita harus mengerjakan pekerjaannya selama masih siang hari. Karena kita akan dikirimi malam yang akan tiba ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Malam akan datang dalam hidup kita. dan kita mesti mengetahui bahwa ada ketenangan bekerja dalam nama Tuhan. Dan itulah kualitas hidup kita. Bukan soal lamanya waktu, tapi bagaimana kita mempergunakan waktu kita secara bijak. Tidak masalah apakah kita hidup satu tahun lagi, dua tahun lagi, atau lima tahun lagi. Apakah pekerjaan kita akan selesai? Apakah ada kualitas atas pekerjaan kita itu? Apakah ada dedikasi untuk pekerjaan itu? Tidak masalah. Namun yang penting adalah kita semua harus bersatu hati berpadu jiwa dengan Tuhan. Dan jika kita dapat melakukan itu, kita juga dapat menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Dan pada akhirnya, kita pun menyadari betapa singkatnya hidup dan terbatasnya waktu kita. Dan semoga kita dapat mempergunakan waktu yang kita miliki secara bijak dengan melakukan hal-hal yang baik dan berkualitas untuk Tuhan, Sang Pencipta setiap harinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.